Ada dua skenario eksekusi Brigade J, Fendi Sambu dan Maradai bertaruh di hasil otopsi ulang. Setidaknya ada dua skenario eksekusi pembunuhan Nofrianca Yosua Huta Barat atau Brigade J. Komles Ham mendapat keterangan yang berbeda dari Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Maradai dan Ijen Fendi Sambu. Fendi Sambu mengaku hanya menyuruh Baratai menembak Brigade J di rumah dinasnya. Namun Baratai mengungkapkan skenario berbeda. Kepada Komles Ham, pria kelahiran 1998 itu menjelaskan Fendi Sambu turut menembak Brigade J setelah dirinya. Ahmad Taufan Damanik membeberkan pihaknya menemukan bentuk luka tak biasa di jasad Brigade J, yakni sejumlah luka tembakan yang besarnya berbeda. Hasil otopsi ulang yang dikabarkan akan diungkap hari ini Jumat 19 Agustus 2022. akan menjadi pertaruhan keterangan siapa yang benar antara Fendi Sambu dan Maradai. Taufan menduga Brigade J ditembak lebih dari satu tembakan. Hal tersebut berarti berlawanan dengan pengakuan Fendi Sambu. Diwartakan Tribun News sebelumnya, Komnas Ham menjelaskan adanya penemuan obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigade J. Penemuan adanya pelanggaran HAM terkait obstruction of justice ini didapat dari hasil pemeriksaan pada foto-foto, percakapan, olah TKP, dan keterangan dari sejumlah saksi termasuk Maradai. Kendati demikian, Komnas HAM belum bisa memberikan keterangan lebih detail terkait pelanggaran apa yang terjadi dalam kasus tersebut. Lebih lanjut, Komnas HAM akan menyusun laporan atas temuan yang didapatnya dalam proses pengungkapan kasus pembunuhan ini. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!